Kembali bersama kami, Mirsa, seorang sopir truk di Karangasem Bali tewas tertimbun tanah galian. Material tanah galian berupa pasir dan batu menimpa badan truk hingga ringsek dan membuat sang sopir terjepit di dalam ruang kemudi. Dalam rekaman video amatir, warga berusaha mengevakuasi wadis dana, sopir truk yang tewas tertimbun material galian di Beje, di Karangasem Bali. Saat evakuasi, berulang kali terjadi longsoran kecil yang menimpa badan truk karena tanah masih labil. Setelah material yang menimbul truk dievakuasi dengan peralatan seadanya, korban akhirnya bisa dievakuasi dari dalam truk dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Insiden ini berawal saat pekerjaan dak memasukkan material galian pasir dan batu ke dalam truk menggunakan eskavator. Tiba-tiba tebing galian longsor dan menimpa badan truk hingga ringsek. Naas, madi sedana tidak sempat menyelamatkan diri dan terjebit di ruang kemudi. Dalam kejadian ini, operator ekskavator bisa menyelamatkan diri. Bul 10.30 telah terjadi tanah longsor di proyek galian C milik Pak Cidye yang mengejarkan satu meninggal dunia. Tiga kejadian, tiga korban diantaranya dari supir operator, kernet operator dan supir dam truk yang meninggal dunia adalah supir dam truk. Mengantisipasi longsoran susulan, polisi melarang warga mendekat ke lokasi. Sementara jenazah supir truk yang tewas telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Karangasembali, Yuna Arista, INews, melaporkan.